Mulai berhambus kabar Kevin Sanjaya dan Pramudia akan dipasangkan untuk tetap menjaga maruah ganda putra Indonesia di tingkat internasional Sebagai mana diketahui, Kevin Sanjaya Marcus Vinadigidion di Indonesia Master tahun 2022 dan di Indonesia Open 2022 tidak meraih hasil maksimal Di Indonesia Master, Kevin Sanjaya Marcus Vinadigidion kandas di babak semifinal, mereka kalah atas pasangan ganda putra Tiongkok yaitu Liang Weking dan Wang Chang Kemenangan ganda putra Tiongkok tentu menjadi kejutan, pasalnya merangkak di Indonesia Master 2022 melalui babak kualifikasi Sementara di Indonesia Open 2022, Kevin Sanjaya Marcus Vinadigidion disingkirkan oleh ganda putra Korea Selatan Yaitu Kang Mingho dan Seo Siong Jai di babak kedua dengan dua game langsung Kekalahan Kevin Sanjaya Marcus Vinadigidion menjadi perhatian khusus oleh banyak pihak, terutama bagi badminton lovers Indonesia Selain karena Marcus yang tidak bisa tampil maksimal akibat habis operasi di engkel kakinya Juga karena Kevin Sanjaya yang terlihat tidak profesional dengan gestur tubuhnya Sikap Kevin Sanjaya mendapat respon khusus dari badminton lovers yang langsung ditindaklanjuti oleh Heri Iman Pringadi Dia sudah kami kasih masukan saat sikapnya itu Harusnya sikapnya mencerminkan seorang champions, menang dan kalah harus disikapi dengan lapang dada Pujar Heri Ibe Menurut Heri Ibe, kalah dan menang dalam perlombaan itu biasa Namun sebagian seorang atlet Harusnya bisa menerima semua faktor yang membuatnya kalah Masyarakat bisa menilai bagaimana body language Kevin Makanya kami sudah kasih tau dan kasih masukan dia Ucap Heri Iman Pringadi Di sisi lain, Pramudia Kusma Wardana dan Yeremia Erick Yogyakorambitan Juga tidak berhasil menjadi juara di Indonesia Open 2022 Parahannya, Yeremia harus mengkiri laga dengan cedera yang ditanya dan harus absen berbulan-bulan Duel sengit tersaji dari perempat final Indonesia Open 2022 Ganda putra Indonesia Yeremia Erick Yogyakorambitan Dengan Pramudia Kusma Wardana berhadapan dengan Aron Sia dan Soh Woyi di Istora Senayan, Jakarta Pada Jumat, sore WIB pada tanggal 17 Juni 2022 Mendapati kejadian tersebut Badminton Lovers Indonesia mulai berspekulasi untuk menggandengkan Kevin Sanjaya dengan Pramudia Kusma Wardana Hal itu disebabkan karena Marcus Pajarani Gideon masih belum sembuh total Dari hasil operasi kakinya dan juga Dan juga Pramudia yang kehilangan partner terbaiknya beberapa bulan ini Pasangan Kevin Sanjaya Pramudia dianggap sebagai salah satu alternatif Di tengah kejadian tersebut